Hai dan mendengar besokan hari ini batamuan lalu Rizky yang masih mengawal nipres berataan selama sedikit depan nanti kita di program pandilan besokan ya dan hari ini sudah bersama sumber kita yaitu bersama Pak Muhammad Taslimur Rahman LC Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat ya Pak ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah mari Pak perjalanan sampai sini apakah masih kabut atau narak ada yang mau tumbang penawati karena kemarin apa namanya puja lebat juga terus lantauan angin-anginnya pagi nih Alhamdulillah lancar aja Bang ya pas bulik bener ya semalam tuh sebelik arah ke gambut 9-2 sebutin enggak pohon ini malah ngejalan Bang dah macet bener lah macet nih bisa mulai peletujuh macet-macetnya hari ini kita akan membahas tentang Pak aliran di sambar buahaya ya dan mungkin belum-belum tahu apa itu Pak aliran nangka bilang Pak aliran sambar buahaya peningan bisa nanti berjauh bersama kita boleh dilihat telponnya di 0511-3252-002 atau di WhatsAppnya di 0895-3405-0909 ya kita akan langsung berbincangkan Pak aliran di sambar buahaya bersama Bapak Muhammad Rasulimur Rahman Pak aliran apa dulu Pak artinya Pak aliran namun bahasa populernya narancak orang mendengar bawang bawang makanya peribahasa ini istilah sesuai mengharapnya paliran sambar buahaya karena secara rumus maka palirannya bener istilahnya sudah ahli bener kawan menjinakakan wani menggaduh wani menjapai ibaratnya buahaya ini binatang karnipora makan daging buaslah membahayakan memulah takutan palirannya aturannya takutkan lagi nggak ada apa-apa kaya teman-apa karenanya bawangnya lalu kenapa jadi paliran di sambar buahaya ini istilahnya kaya eh yang berlawanan dari yang terjadi biasanya pak aliran aturannya ada di sambar buahaya ini pak aliran di sambar buahaya aranya padahal si dintu ahlinya maka masih kan aja lagi kaya teman nah dalam situasi-situasi tertentu kaya tuh terkadang ada yang memang ahlinya eh ada momen dimana eh istilahnya tuh pengaruhnya nih timbulkan nah kecolongan nah itu 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 bisa kita bisa kejadian ya walaupun misalnya entah satu banding seribu kah itu sejuta banding satu kak itu cuma bisa aja kejadian yang kaya ini hati nah yangnya ahli banar yang sudah pengaruhnya konsen di bidang itu salinya nah ini maksudnya pengaruhnya nih peribahasannya itu nah di dimunculkan ada ketua lawan juga ini kan mengatakan juga tuh bahwasanya setiap apa yang kita gawi apa kita lakukan selalu ada resiko selalu ada kemungkinan kemungkinan terjadi gitu nah ini ini ya artinya eh selalu siap 100% gitu nah kalau apa membahas tentang bawang itu bawangnya buaya Rizka namanya buaya Rizka tuh namanya Rizka tuh namanya Rizka nah ini sebagaimana sudah beberapa kali mungkin beberapa edisi ulum sampaikan bahwasanya ketika peribahasa banjar ini memakai ngaran hewan binatang atau binatang yang familiar di masyarakat nah karena kita ini budaya sungai orang bagi dari budaya sungai salah satu binatang yang familiar juga buaya bahkan bilanya disambat sidin bergeduhan buaya aja tuh maknanya bisa dua bisa buaya bujuran yang berbeda hati bisa juga buaya yang gaduhan dalam hal anu mistis gitu nah itu itu anu buhayanya lah buhayanya nah eh kan manu peribahasa nih yang paling dekat lawan lingkungan sekitar supaya nyaman keadaan yang jauh-jauh bila yang mencontohkan misalnya kayak untak nah itu kan terlalu jauh karena udah kita kan ada untak iya koala ada-ada udah kita iya ke menuju kayaknya kang guru bingung apa kang guru kayak kan lain binatang dari kita nah biasanya yang binatang yang familiar di masyarakat kayak itu nah nah itu buhayanya kan dekat lah karena kita budaya sungai bahwa itu Pak Lirani nggak itu nah orang tahu sebenernya ngarannya Pak Lirani Pak Lirani ya binatang yang harusnya kadak kawa dijinakakan Pak Lirani kawa itu karena ada juga ngarannya manu pawang ular nah kan ular tuh seujurnya lain binatang jinak itu nah kada biasa digaduh tapi bilanya ada yang kawa menjinakakan ngarannya kan pawangnya tuh nah nah berarti kebalikan daripada itu yang aturannya bisa menaklukkan kawa menundukakan kawa maatur macam-macam-macam sekalinya karena ibaratnya disambar buhaya digut buhaya makanya ibaratnya aturannya sudah tahu dah gerak-geriknya kenapa masih ikan lagi nah itu pengarannya istilahnya manusia nih ada haja kemungkinan kadai ingat ada haja kemungkinan tak salah nah Pak Lirani yang disambar buhaya ini model kayak itu kayak misalnya orang misalnya nilalah kayak orang apa ngarannya nih eh pahapalan pahapalan ngaran orang sekalinya sekalinya ngaran kawan rancak tetamu kan inget tadi ngaran orang nih pahapalan kan tipe manusia banyak nih macam-macam ada orang orang yang harinya tetamu apa inget tahan ngaran orang soalnya peset tamu eh lawan orang inget taruh sumpah ngaran nah soalnya ngaran kawan rancak tetamu di kantor maka diinget nah itu atau misalnya kayak kayak apa ngarannya nih eh kurangnya nih misalnya misalnya kayak ini rajin membaca buku rajin membaca buku eh kada-kada lagi bukunya hilang anu di entahin apa yang ini yang seseorang yang sudah pro dengan sesuatu misalnya disitu ngaran kayak ibarat orang main bola misalnya mak pas main bola lawan orang yang ada bisa main bola saya maka kalah lawan yang ada bisa main bola tadi ibarat klub yang kelas tingkat dunia kalah lawan klub yang kasta nomor lima misalnya model kayak itu misalnya kayak ibarat guru ibarat guru aturannya kan guru belajar atau apa maka kad inget lagi ngapa dilajarkan namanya kayak tenang nah yang aturnya sudah profesional sudah apa-apa mungkin ada sasadnya di sasad tertentu yang itu bisa kad inget nah berarti bahasa itu lah pak pahal yang bisa berbuai tadi karena kita bisa kan inget gitu lah bisa ceroboh lah bahasanya lah ya tenang karena mesti kad inget pang ibarat kan lalai bisa lah pak lalai ya bisa juga bisa juga lalai kayak orang jaga malam misalnya kan biasanya kita dikomplik ada jaga malam wala lah nah jaga malam misalnya kan jaga malam ini kehilangan hp nah aturnya kan ini jaga malam gak itu sekaliannya ini kehilangan hp atau ini pas jaga malam tipe di poskomling hilang hilang iya kesadaran lah tegurin banget iya nah model kayak itu model kayak itulah itu yang maksudnya palir nih sambar buah aja banyak banget nih kasus-kasusnya ya artinya kan kita ini ibaratnya harus 100% dah 100% gak tuh apa ngara nih fokus terus kayak tupang meminimalisir lah itu kejadian yang di luar dugaan kayak pembalap pembalap tuh kan harat bener dah kendaraan profesional bener gue enggak apa-apa kayak tuh seolah kali pas berjalan di jalanan komplek nang sunyi maka tegelingsir ya betul kan banyak kalau tahu kesalahannya kalau ibaratnya kesalah setumat-setumat itu sama aja apa kalau disebutnya kaderi sengaja ya pasti bang kaderi sengaja pasti sudah kan amun orang disambet paliran tuh berarti sudah pro bener dah sudah yang pengaruhnya hebat bener dah sudah biasa sempet amunnya sekali dua kali itu masih belum lagi tapi bilanya sudah yang sudah lihai sudah macam-macam nah ini paling rendah ngerendah masih sampai lagi di sambar buhaya nah berarti ya tadi entah jadi kader sadar pada terpikir jadi ibarat SOP begawian itu kita ya pabila kapan aja itu harus digawih tarus jangan sampai jaka ibarat amun atlet tuh latihan tarus latihan tarus musuhnya siapakah apakah itu nah baik Pak ini ada telfon buat ikan ketua oh iya 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 Assalamualaikum 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 Suka dengan siapa dimana inggi walaikumsalam iya silahkan Abbas Sukiyan inggi 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 karena mungkin nih karena mungkin anulah Pak apa sampai sekarang masalahnya Pak atau udah narkah nih oh iya 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 inggi mungkin Pak karena dampaknya kemarin kan ada petir yang nyaring banget loh Pak nah mungkin Pak pemancar kita lagi kena kendala kayak kemarin juga masalah ini kayaknya kayaknya iya inggi inggi bagian teknik pala ingin terapalah dimaksudnya kalau walaikumsalam kayak angin kencang loh iya tadi semalam tuh mengkhawatirkan banan karena kemarin ayo goyang tuh lanjutnya jaga kemarin dari siang sampai sore yang kebetulan sore kemarin tuh memang desa bujur deras banan anginnya yang ujur petir-petirnya luar biasa ulu lagi di jalan dong kita tujuh baksa-baksa ya berdampak tadi suaranya kan jelas didengar di radio atau mungkin pengguna handphone Android atau juga pemainnya ya yang bisa download aplikasi play aplikasi RRI digital yang di Play Store atau di Apple Store juga boleh download gratis ya terus juga bisa mendengarkan kita melalui aplikasi melalui websitenya di rri.id terus juga hari ini kita lagi live streaming di Facebooknya Pro 4 RRI Banjarmasin sebuah keselatan bisa mendengarkan ya di internet yang belum bisa menjangkau 27,7 FM atau 99,6 FM ya dari Seki mohon maaf juga eh terima kasih buatnya apa supi yang sudah melaporkan nanti melaporkan kembali bersama tim teknik nanti ya baik pak lanjutin kembali untuk kopi kita hari ini nah itu Anu jadi sejujurnya peribahasa ini Anu eh untuk selalu jaga-jaga itu namun di barat tim sepak bola karena lo sejujurnya bola lah eh ibaratnya kayak Indonesia nih kan menang Brunei kan sudah menang nih 6-0 kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah menang 6-0 walaupun secara ranking dia Indonesia dan Brunei ya tetap sebelum mainan Brunei tetap latihan behimat tetap latihan behimat jangan sampai eh salah strategi pemainnya acak-acak kan jangan sampai kayak tuh tetap pecah tetap pecah itu nah walaupun apa kayak tuh sama kayak orang majar lah kayak tuh juga walaupun nanti dia jadi orangnya sedikit misalnya bias aja tetap harus ada persiapan nah kayak tuh jadi nih sejujurnya siapa aja kayak tuh apapun profesinya bilanya kadada persiapan nah tuas salam dah alamat-alamat bisa gagal lah kayak tuh nah apapun gawain walaupun gawain hari-hari kayak tuh kayak penyiar penyiar karena hari-hari ada siaran misalnya pas ada hari itu kebetulan karena gawain macem-macem lalu goring landong misalnya lah bangun sung-sung bangun sung-sung ini kadada besiap apa-apa kayak tuh nah ibaratnya kadang nginum banyu apa tuh apa-apa ya suaranya bisa sarok nah itu walaupun jam terbang sudah tinggi atau macem-macem itu sama seberataan nih apapun gawainnya bilanya kadada siap kadada siap ya bisa tuh tadi gagal gitu nah Pak aliran di sembar buaya nih misalnya misalnya aja kadada tau penggitalah yang kayak misalnya buaya Rizka tadi SOP nya apa memberi makannya ini dulu bilangnya tersalah tuh bisa kutung tangan iya tapi kayaknya itu sebetulnya akrab berapa selain itu sudah anaknya sih maaf aku ya kan oh iya kalau si Rizka dahulah sudah kayak dagap anak tapi kalau kalau bahasanya gitu mungkin jolopa ibaratnya kita tuh para kawang menggaduh binatang buas jolopa iya logikanya tuh dan memang itu juga sangat dikhawatirkan takutnya binatang itu lagi kelaparan kah karena mau makan itu mau makan bawangnya kayak gitu mungkin kasus ya tadi mungkin 1000 banding 1 cuma tetap SOP itu ada kan ada kita mendengar kabar misalnya seorang yang di sirkos sirkos kan binatangnya sudah terlatih dah kayak gitu terlatih sudah nurut lah mungkin ada sekali dua kali binatangnya tadi bina apa-apakah diulah abot bukan sirkos kayak gitu bisa aja kayak gitu artinya dalam setiap kondisi keadaan gitu apapun yang kejadiannya kayak gitu ya tetap kita sesuai itu nah misalnya kayak kita ini lagi musim banyak kebakaran nah kemudahan tiba musim hujan ini ini rancang lah buan pemadam mubarakaran ini mudahan di wadah kita ini tetap SOP nya tetap jalan lah kayak gitu nah misalnya jaraknya orangnya harus diapai atau apa kayak gitu nah misalnya satu kejadian aja kayak gitu nah buan pemadamnya kadai sesuai SOP kadai sesuai standar yang biasa latihan ya bisa nanti bakar bebanyak atau yang korbannya kan banyak jadi SOP ini standarnya itu memang harus digawih tarus apapun gitu orang-orang yang sukses itu ya karena karena standar itu selalu digawih kayak gitu apa aja itu yang seberataan gitu yang biasa harus ke ini selanjutnya ada ke itu lagi itu udah berubah dah itu oke baik pak kita berikut sebentar dulu pak nanti kita akan lanjutin kembali mungkin pendengar yang mau bergabung sama kita boleh nanti di link telefonnya di 051325202 atau di whatsappnya di 0895340509539 nanti kita akan lanjutkan untuk topik kita Pak Aliran di Sambar Buaya ya dari sahabat Muhammad Taslimurana LC nah kita balik sebentar dulu nyangkaan-nyangkaan-nyangkaan tetap stay tune terus di Peruangkat Bajar Masin suara budaya wajah terima kasih